Kondisi Eskarditang dalam pertumbuhan ekonominya tetap on the right track saya bilang karena semuanya memang tidak hanya Eskarditang, hampir semua tumbuh melambat. Jadi masih dalam koridor yang oke. Khusus untuk 2017, memang kita tahu persis bahwa salah satu kendala di dalam pertumbuhan itu adalah penyerapan anggaran yang terlalu rendah. Kita yakin bahwa penyerapan anggaran yang tinggi itu mempunyai value added yang bagus di perekonomian terutama di masyarakat di mana terjadi pembangunan yang terus-menerus dan berkesenang. Nah, saya harapkan bahwa nanti di 2018 itu tidak jangan terjadi lagi.